Kak Fitri sedang menjaga jarak dengan NM dikarenakan tidak sepaham atau tidak sependapat perihal pengasuhan anak oh itu aku udah sering jawab, aku merasa aku juga tahu cerita sebenarnya juga aku tahu dari pihak ini dan pihak ini jangan sebut nama ya, ini akan rame, ini akan rame juga gak penting juga karena yang harus kita pedulikan justru orang yang pinter kalau kita mau mengedukasi orang yang bodoh, mohon maaf nih ya, orang yang bodoh tapi dia gak mau pinter juga ya itu udah nasib dia memang harus bodoh gitu ini ada artikel terkait Fitri, Sahul Teru dengan olah Ramlan persahabatan sempat renggang, olah Ramlan bongkar alasan tak tegur Fitri, Sahul Teru selama 6 bulan dengan kata-kata aku mute dia itu ada alasannya gini deh, ini contoh kecil ya, aku sepil sedikit ya, aku sepil sedikit salah satu aja ya, salah satu kenapa aku tuh merasa kecewa, boleh dong aku manusia biasa kecewa hai assalamualaikum, welcome to cam on entertainment podcast di jujur aja, udah deh ngaku aja kali ini aku kedatangan bintang tamu yang udah lama aku tunggu-tunggu dan Masya Allah akhirnya bangga banget bisa kedatangan ada disini ya Kak Fitri, Sahul Teru terima kasih juga undangannya makasih kakak udah dateng akhirnya disini juga bangga sekali loh, tadi aku mau pake karpet merah kesini ada tas merah malu kalo kesini gak pake karpet merah aduh Masya Allah gimana kakak kabarnya? eh... baik-baik aja apa ya, kalo mau ditanya kabar kan kita harus ngomong yang baik ya baik, walaupun? walaupun ya ada semua orang pasti punya rasa sesak lah ya ada, tapi ya kalo ditanya jadi kamera pasti gimana kabar apa? baik, perfect harus, kita harus selalu tampil sempurna harus, karena ucapan adalah doa kan yang mudah-mudahan kalo ada sesak hilang setelah kita ngomong baik-baik aja gitu ya bahagia kan? amin, Alhamdulillah soalnya kakak, sekarang udah gak zaman tau nanya baik-baik aja jadi? kamu bahagia gak? oh gitu ya kakak bahagia gak? Alhamdulillah, kalo itu bahagia bahagia ya pak nanya balik dong? kamu? bahagia dong amin, 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 amin bahagia, bahagia harus jawabnya yang baik-baik harus yang baik-baik tapi curhatan tau kan? aku bacakan dulu profile Kak Fitri Saul Teru merupakan pengusaha kaya raya yang memiliki berbagai biksu Masya Allah jangan amin darabar amin kaya raya malu sama yang kaya beneran ada, ada manifesti ada, ada terus terus yang berkelahiran di tanggal 11 Maret 1974 kak kita cuma beda 5 hari kak tanggal lahirnya 5 nanti kita acaranya barengan ya? boleh, boleh biar iri tapi gak pake tapi gak pake tiup lilin-tiup lilin ya aku suka sedih kayaknya tiup lilin itu bersyukur atas apa ya kayak kalo aku tuh memang jarang banget merayakan ulang tahun hampir gak pernah malah ya udah diner-diner gitu diner-diner boleh gak? niup lilin itu kalo makan-makan bisa kayak kalo tiup lilin itu kita kan berkurang di umur kayak tuh cepetan dong gitu kan kok masih ingin hidup? berkurangnya umur iya diner lah ya diner ya nanti kalo temen-temen yang datang ulang tahun aku sama Kak Fitri ini jangan lupa karuniai dua sih ingetin loh menikah dengan seorang pengusaha juga bernama Senchen 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 Kurniawan dikaruniai keduanya memulai usaha dari nol mereka membangun bisnis properti Naira Residence selain itu Fitri Saul Teru juga menjalankan bisnis telekomunikasi yakni menyambungkan sinyal salah satu operator telekomunikasi dari Bali ke Lombok salah satunya ya salah satunya pantesan dia makan tidur-makan tidur duitnya datang Masya Allah enggak ini kuli sayang pada saat itu aku pernah kalo gak salah aku pernah bercerita gimana susahnya pada saat telekomunikasi masih susah antara Bali dan Lombok itu aku jadi salah satu orang yang berpartisipasi salah satu ya gak semuanya berpartisipasi mendirikan BTS dari Bali ke Lombok gitu Masya Allah luar biasa Fitri Saul Teru dikenal diketahui juga merupakan cucu dari salah satu pahlawan Indonesia yang bernama Max Salhul Teru Fitri juga merupakan sahabat yang setia menemani Nikita Mirzan sahabat semua orang nanti yang lain marah sahabat kamu juga Masya Allah ini hatinya mereka sekali Amin kita langsung masuk ke gosip atau fakta kak manifesti tapi alhamdulillah ada tapi emang kalo kak Fitri sih orang kaya sih ada enggak 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 malu loh orang kaya beneran iya bener 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 dulu aku pernah komplain gak mau dibilang Sultan karena Sultan BSD bukan aku banyak iya 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 kalo orang aku dibalik aku gak mau ya aku bilang aku gak mau ada ada iya alhamdulillah mau beli ini ada mau beli ini ada jadi kan itu sejatinya hidup kan seperti itu ya iya Masya Allah ada kalo ditanya emang ada saya daripada kayak orang kaya punya tapi mau beli ini takut mau pakai ini takut mau kemana takut ada tuh banyak dulu susah kaya cari duit biar kaya begitu udah kaya takut ketahuan gak bisa menikmat tapi takut diminta mungkin orang kan kalo takut ketahuan gak kalo kaya diumpet-umpetin oh gitu ya ya kan diganti-ganti atas nama orang hahaha ya gitulah kehidupan kehidupan pilihannya hahaha Kak Fitri merasa rambut aku sampe jatoh loh ketawa tuh biasanya aku sanggulan nih di depan Ica jatoh loh Kak Fitri merasa kecewa dengan hukum yang ada di Indonesia enggak tuh kan semakin hari semakin membaik sekarang dulu ya tapi kalo kita lihat sekarang jauh lah maksudnya apalagi di jaman sosial media itu orang itu gak bisa semena-mena yang apa ya kalo dulu kan gak ada suara kita bersuara Kak ada banyak orang lebih nih keadilan sebenarnya adalah di sosial media itu ada benernya tetapi aku ngeliat udah sejalan nih sama hukum juga gitu ya mungkin kalo sekarang sih aku ngeliatnya buat aku ya kalo yang gak setuju ya terserah 90% sih lebih aku puas 90% kalo dulu mungkin 60 50 sekarang 90% mudah semakin membaik tapi menurut Kak Fitri dengan adanya hukum undang-undang ITE setuju sepakat atau tidak? kalo lihat dari kebebasan berekspresi tentu aku gak suka gak setuju dengan undang-undang ITE tapi ngeliat begitu apa ya jari-jari netizen ini itu memang seenaknya menulis aku sangat sepakat dan setuju sebenarnya dengan adanya undang-undang ITE itu iya harus memang cuma agak sedikit mungkin direvisi kembali sehingga bisa ada kebebasan untuk berbicara betul siapa dia yang bisa memiliki kebebasan nah jadi kayak ada lebih sebetulnya kalo aku berdoanya gini ya untuk orang yang punya waktu lebih sehingga dia bisa mempunyai waktu apalagi kita kalo mau berkata buruk mau menghujat orang itu kan perlu tenaga dan pikiran ya doain aja nih netizen-netizen punya pekerjaan yang positif sehingga gak ada wang untuk bikin hal-hal yang akhirnya kan kalo kita lihat ada undang-undang ITE ini entah siapa nih random ya ada aja yang ketangkep masalah proses hukum dan lain-lain bayangkan itu kalo itu terkena di kalian gitu iya itu kan gak boleh seenaknya sebetulnya aku tuh antara dibilang gak setuju ya memang netizen Indonesia itu kan terkenal katnya di dunia ya iya 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 paling menakutkan Indonesia ini ya mungkin emang harus ada tapi ada kelebihan dan kekurangannya ada kelebihan dan kekurangannya ya patut-patutlah menggunakan sosial media dengan baik aja kelebihannya adalah pada saat kita kadang-kadang Indonesia memiliki masalah dengan orang luar nah kita bersatu tuh kita saling jago tuh atau aku setuju tapi kekurangannya aduh belum tau apa-apa sudah berkomentar iya 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 padahal kan yang sebenernya dunia sosmed saya patut ingat apalagi kehidupan-kehidupan pribadi seseorang yang kalian gak ketahuin sebenernya iya kan terus mereka aku aku banget pengen banyak ngomong tapi cuma liatin kamu aja kita se-nasib soalnya ahahha kita harus unos kalau aku tuh gini ya pada sampai titik itu yang berpikir Waktu, mungkin waktu beberapa saat lalu Aku tuh ngerasa Ya sudah lah, ya sudah lah Kadang ada sih di dalam hati kepengen Menjawab gitu Misalnya nih ada komentar di sosmed aku Yang menurut aku ini gak bener nih Aku pada tahap yang gini, yaudah lah Kalau misalnya aku gak mau keganggu Dengan ulah-ulah mereka itu Ya aku tinggal block aja Sampai, kalau misalnya ada yang keterlaluan Keterlaluan banget, aku cuman Ingat kan ajaran kita Jika kamu melihat atau mendengar Berita yang fitnahnya Begitu keji dan kamu gak sanggup Untuk menunduk, biarkan dia lewat Ya aku yakinin itu aja Jadi yaudah, aku gak ngerasa juga Harus Apa tuh kalau istilah Anak-anak sekarang itu Kena mental gitu, itu gak ada di hidup aku Luar biasa Kak Fitri sedang menjaga jarak Dengan NM Dikarenakan tidak sepaham Atau tidak sependapat perihal pengasuhan anak Oh itu aku udah sering jawab Maksud aku setiap orang tua itu kan punya Pola dan cara mendidiknya Sendiri Pada saat Aku tahu ada keributan antara Ibu dan anak ini Aku memilih untuk tidak ikut Berpihak ke Entah itu ke ibu atau ke anak Biar kan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri Namanya ibu dan anak Pastilah ada Ada benturan-benturan Apalagi anak remaja Aku juga punya anak remaja kan ya Tapi aku berpikir Lebih baik aku gak ikut Gak take side lah gitu Untuk masalah ini Aku hanya mendoakan Semoga segera selesai masalahnya Jadi bener ya Kerenggangan itu terjadi karena Gak ada aku gak ada Ketidak salah pahaman Eh ketidak Sampai hari ini aku tidak merasa punya masalah sama Siapa siapapun ya Aku gak punya Kalau misalnya ada yang punya masalah sama aku Boleh hubungi Ica Apa masalahnya Aku bener-bener nih Aku sampai hari ini tuh gak pernah merasa punya musuh Gak pernah merasa Ada hal yang harus aku tabayunin Kan aku mah orangnya suka dibilang Iya gak ada masalah sebenernya kakak Cuma mungkin Seketika kakak merasa pikir Kayaknya gue tidak sepaham nih Akhirnya kayak lebih pilih untuk dia Seperti itu Ya Aku rasa bukan aku sendiri ya Kalau misalnya punya Orang yang kita tahu Misalnya tidak sepaham dengan kita Gini loh Aku itu boleh Bersuara atau boleh membela apapun Apapun masalahnya Siapapun orangnya Asal jangan anak Karena salah bener Aku pasti bela anak Kalau aku yang tahu ya Tapi untuk masalah ini kan Aku merasa Aku juga tahu Cerita sebenarnya juga Aku tahu dari pihak ini Dan pihak ini aku merasa Ini gak perlu Karena seperti orang Apa ya Kakak banget gitu Iya aku tahu dari pihak ibunya Dan aku tahu dari pihak anaknya Jadi aku merasa ini hanya kesalahpahaman berdua yang Ya nanti juga mereka baik lagi kok Jangan sampai Kita Apa namanya Membela salah satu pihak Ini kan jejak digital tuh akan Ada Ada ya Aku juga kan gak mau terbaca oleh anak-anak aku Jadi kakak lebih baik pilih diam aja Diam aja Doakan dan diam Kak Fitri adalah seorang mu'alaf Enggak aku terlahir Maka kakak terlahir muslim Terlahir muslim Masya Allah Apa aku terlahir dari papak aku Aku gak tahu ya Persisnya seperti apa Karena Ada yang bilang Opak aku itu dulu Bukan muslim Tapi ada yang bilang Juga muslim Tapi yang aku tahu Ayah aku muslim Ibu aku muslim Dan aku terlahir secara muslim Oh jadi Opa Sempat Kristen dan mu'ala Sempat Kristen dan mu'ala Tapi kak Fitri akhirnya Terlahir dari orang tua yang Muslim Muslim Dua-duanya Terus kalau suami Mu'ala Mu'ala Kemana baru umroh juga ya Masya Allah Udah tiga kali Oh Masya Allah Tabaraka Allah Senang banget Dia betah Kalau aku Jadi gitu guys Jadi Kak Fitri itu Terlahir dari Yang menurut Masyarakat Bisa dibilang Pahlawan Dan melahirkan Cucu Pahlawan Pahlawan teman-temannya Tapi jujur nih Kak Fitri luar biasa sekali loh Dia kayak gimana ya Apa Ngerti gak sih Kayak Orang nih Cerita depan mataku Gak kenal-kenal banget Cerita Tapi dia Dia yang kayak Gak bisa Itu orang jahat Itu harus dikeginin Dia yang maju gitu loh Ya tapi kan Akhirnya Aku juga tadinya punya jiwa Seperti itu Bukan Ternyata gak semua Aku salah ngomong nih ya Kalau aku tuh Lebih ke perempuan ya Misalnya Kalau misalnya nih Ada perempuan Apalagi Di Zolimi Di Zolimi Di Zolimi Di Zolimi Di Zolimi Ini orang Aku mau ngomong Ya itu Yang gitu-gitu Sebetulnya Sangat disayangkan ya Sangat disayangkan Karena apa Menurut aku Kita mau jadi Kita terlahir jadi perempuan ini Juga udah terlihat lemah Di mata Laki-laki ya Kita udah terlahir perempuan Terlihat lemah Lo jangan ditambahin Dengan masalah Kan maksud aku Kita harus punya pride Di mata laki-laki Jangan Jangan Perempuan udah Kesehatan itu lemah Punya masalah yang kira-kira Satu Merugikan orang lain Salah satu yang paling besar Yang gak pernah bisa aku Toleransi itu Penipuan Perempuan ya Kalau aku lihat Entah itu apapun Entah itu di dalam berbisnis Entah itu dalam ucapan Entah itu dalam perbuatan Itu harus Enggak banget Kalau perempuan itu lakukan Kalau suami Kau ada Gak kira-kira Itu udah aku Udah kunci Itu udah biar marah Jadi aku udah takut pulang Gak kira-kira Ini udah jam berapa Oh iya aku harus pulang Yang paling aku jaga itu adalah Lagi-lagi aku kan punya anak perempuan Di rumah Ada laki-laki juga Jojo Jadi aku gak mau juga nanti Kalau misalnya anak perempuan aku Yaudah terbiasalah Nanti kalau udah punya suami Pulang malam Tanpa alasan Jadi contoh ya Jadi contoh Terus aku punya anak laki-laki Oh mami aku juga Misalnya pulang malam Nanti kalau dia punya istri Dibalas loh Kasian ya Jadi aku gak mau tuh Apa ya Kegiatan atau kebiasaan aku Itu menjadi patokan Buat anak-anak aku Yang jelek ya Yang jelek itu aku gak mau Jadi kalau ada yang jelek Ya aku harus mencontohkan di rumah Bagaimana jadi ibu, istri Dan pekerja yang baik Harus bisa membagi waktu Di rumah Masya Allah Tabrak Allah Kak Fitri sekarang happy Didekatkan dengan teman-teman yang baik Dan mengajak ke tempat kajian Dan happy banget Karena teman-temannya Positif vibe semua Ntar dulu ini ada kata-kata sekarang happy Dari dulu juga happy Dari dulu juga happy Dari dulu juga happy Karena aku merasa Enggak maksud aku dari dulu pun teman-teman aku positif Semua Masya Allah Tabrak Allah Kalau misalnya akhir-akhir ini aku sering datang ke kajian Karena aku sudah bisa menyadarkan diri sendiri Ini diri sendiri yang aku sadarkan Namanya kerjaan gak akan ada habisnya kan ya Di umur aku segini Kadang Lu mau sampai kapan sih Gitu Memprioritaskan pekerjaan nomor satu Kalau gak salah Tadi di bawah aku bilang sama kamu Aku sekarang nomor satu main Iya jadi aku ngerasa Aku kerja dari umur 19 tahun loh Dari orang-orang masih punya masa remaja Harus main Aku tuh udah harus ditempa keadaan Yang aku harus bekerja untuk Meringankan terutama beban hidup aku sendiri Dan meringankan Karena aku dibesarin sama kakak-kakak Ya aku harus tahu diri Untuk mencoba bekerja Untuk meringankan beban hidup sendiri Dan kakak-kakak aku Jadi sekarang kalau aku ngeliat Ada temen dulu nih ya Misalnya Banyak banget kan temen-temen aku Yang ngingetin Eh kita ke kajian ini yuk Aku lihat tuh Gak bisa bu Ini harus ini harus ini Pasti udahlah gak bisa gitu Kalau sekarang tuh Aku bisa ngomong kayak tadi juga Ya salah sendiri Kenapa aku harus dikasih tahunya hari ini Aku udah janjian sama kamu Ya aku gak mau Tapi sekarang kan isi Isi whatsappnya udah kajian semua kan Grup Ada grup Kajian Ini grup kajian banyak banget ya Masih alam banget ya Ya maksudnya itu sebetulnya Kadang-kadang kan kita gak tahu Kapan dikasih ke Kesadaran itu ya Sebetulnya Tapi tuh rejeki yang luar biasa banget Saat ini kita punya Betul Lingkungan yang Mengajak kita untuk kajian Sebenarnya lingkungannya juga Tetap itu-itu aja Tapi Masya Allah Kita sama-sama bareng-bareng Untuk menjadi lebih baik Betul Betul-betul Kak Fitri sekarang lebih selektif Dalam memilih teman Jawabannya cuma gosip atau fakta Gosip Aku gak pernah milih-milih teman Al-gosip Gosip Apa sih kita harus milih-milih Sama aja kita ini Kalau aku sih milih teman Iya Nanti kamu belum seumur aku ya Di dalam seumur aku ini Cuma ngeliat Ya misalnya nih ya Misalnya kalau misalnya Kita tahu nih Aku nih tahu nih Berhadapan dengan orang yang ngebohong Misalnya ngomong sama aku Ya aku liatin aja Ya oh itu Di dalam HTO ya apa kata lu aja deh Gitu Udah bisa sampe gitu Tapi kan teman Kalau itu kan kayak yaudah Itu orang Yang kita tahu gitu Enggak aku Kalau untuk teman Kamu jadi teman saya Itu aku yang milih Kalau aku disini Enggak Untuk teman ada dua nih Untuk jadi sahabat Atau untuk teman Kalau jadi sahabat Pasti milih Kalau teman sih Aku berusaha untuk Tahu sama kenal kan beda Aku tuh Cuma dua kategori Di dalam dua aku Teman atau sahabat Mau sekedar tahu Itu pasti aku anggap itu teman Kalau misalnya Kita udah Sering ketemu Makan bareng Udah bisa duduk Semeja sama aku aja Yang bisa ngomong lama Itu udah aku anggap sahabat Mau dia terima Enggak terima Dia panggil aku sahabat Serah Yang penting Kalau bisa udah berbagi Satu meja makan Dengan aku Apalagi Kalau udah berplesira Itu udah aku anggap saudara Masya Allah Kak Fitri Saya tahu Banyak membantu orang Jiwa penolongnya Besar banget Apa sih Yang membuat Kak Fitri Selalu menjadi Garda terdepan Buat orang-orang Sekitar Kak Fitri Karena udah turunan Pahlawan Itu tadi Aku tuh kesel banget Kalau misalnya Udah pembawaannya Bukan pembawaan Aku tuh lebih Kalau misalnya Ada orang bermasalah Misalnya Dua-duanya Aku tahu Ya aku pasti coba Mediasiin Itu Kan Kewajiban aku Sebagai muslim pun Kan seperti itu Kalau ada Ini orang tua aku Yang bilang Ya nanti Kalau misalnya Ada Orang tua aku Si bilang dulu Kalau ada saudara Yang berselisih Kamu jangan ikut-ikutan Kalau kamu Tahu Kamu harus mendamaikan Itu yang Yang ditetapi Kebawa nih Di pertemanan Karena kan aku ngerasa Aku sama kakak-kakak aku Itu bedanya jauh banget Gak ada yang berselisih Kan Gak ada yang berselisih Justru mereka yang bergotong royong Membesarkan aku Aku berselisih Itu sama Justru sama kakak aku yang Kecil sama-sama aku Udah gak ada sekarang Aku berselisih sama dia Tapi pun itu Kita bisa mendamaikan diri kita Sendiri berdua Kalau ada misalnya Di jaman sekolah dulu Dari jaman sekolah sih Misalnya ada yang berantem nih Ah boleh gini Mungkin dari kecil Karena udah diterapin Gak boleh ribut Gak boleh berantem Kalau ada yang berantem Didamaikan Kalau ada yang salah Dibela Eh sorry Kalau ada yang salah Dikasih tau Ada yang bener Dibela gitu Jadi kebawa Sampai sekarang Kalau misalnya Sebetulnya aku juga Gak mau ya Caya Misalnya Aduh udah deh Aku Nih aku janji Di 2024 Aku gak mau lagi Ikut campur Urusan apapun Tapi kan gak tau Kadang-kadang kan Ada aja orang Ngerengek Ngerengek lagi Kadang ada orang yang Ngerengek Minta-minta tolong Sampai mau sujud Tiga gigitan Ntar disangka orang Netizen Kenapa sih selalu ada dia Dalam setia Bermasalahan Nah itu Itu yang bener-bener tuh Padahal orangnya yang Ngerengek-ngerengek Minta tolong Banyak Banyak Aku baru-baru Ini ada Enggak ini ada nih Mungkin ya Mungkin Gak semua orang itu Tau Apa yang Aku lakukan Kamu karena kamu ngomong Ngerengek-ngerengek Sujudi Iya kan Emang kayak gitu Kalau minta tolong Ngerengek-ngerengek Ini baru-baru ini Kejadian Jadi Ada satu masalah Ini aku gak sebutin Namanya Mohon maaf ya Ada satu masalah Yang bener-bener Aku tuh Gak bisa gak Ikut campur Karena ini masalah Anak lagi nih Ya bener Sampai dia bercerita Sampai dia Saking aku Ngeliatin dia Terus aku juga Keluar air mata Kok kasian banget nih Dia duduk disini Kaki aku Oke Aku akan temenin kamu Tapi karena jiwanya kakak Itu penolong Padahal kita udah Gue gak akan pernah Tolongin lagi Gue gak akan pernah Tolongin lagi Jangan sebut nama ya Ini akan rame Ini akan rame juga Ini Ini hanya contoh ya Bagaimana aku tuh Selalu menjadi Bukan garda terdepan sih Aku menjadi Orang yang kepengen Masalah anak ini Jangan dilibatkan Untuk perselisihan Apapun lah Apapun Jangan nih Masalah anak nih Bener kata kamu Duduk di kaki aku Walaupun aku Dua-duanya kenal Aduh aku harus gimana ya Tapi kan kalau aku Gak melakukan Kayak kita Bisa Bisa melakukan Tapi Kita gak lakuin Itu Gak bisa tidur kan Bener gak sih Nah akhirnya Terus Ini bilang Ya dia udah Melakukan sampai Udah di Somasi Apa gak di gubris Sama Pihak laki-laki Terus aku tanya sama dia Oke Kalau misalnya Aku ajak Untuk Apa yang kamu mau Dia mau Kamu bersedia Kapan Kamu dulu deh Yang ngomong Kapan Dia tanggal sekian Aku ambil handphone aku Aku WA laki-lakinya Aku bukan mau ikut campur Tapi ini ada masalah Yang harusnya kamu selesaikan Biar gak jadi fitnah Karena kamu kan Kasian ya Kalau sampai gede Ngedengar fitnah ini Mau gak aku temenin Alhamdulillahnya Ini si cowoknya Langsung jawab Oke Padahal Udah di Somasi Udah segala Kagak digubris Katanya Tetapi dengan satu WA aku aja Akhirnya kejadian Sampai yang Ada di foto ini Aku yang harus ikut Kalau misalnya Kita mau ngomong Kenapa sih Harus mau Ikut campur gitu Ini sebenarnya bukan urusan Iya betul Bukan urusan kita Tapi Kita itu berpotensi Sekali bisa Untuk membantu Mentabayunin lah Betul Mendamaikan Dan Alhamdulillah Dan memberi win-win solution Iya Iya Win-win solution Dan alhamdulillahnya Baru Baru-baru ini Tapi kadang-kadang Di mata netizen Kayak Kenapa sih Mesti ada lo lagi Di setiap permasalahan Padahal Orang-orangnya Yang Ya Itu pada Pada tahap Aku tuh udah gak peduli juga Penilaian Netizen Sekalipun Kan ini Maksudnya Tapi kan jejak digital itu loh Tapi kan Kadang-kadang Kadang-kadang aku Sebel juga Gitu loh Padahal Beda ya Kalau misalnya Kita hidup di Aku juga gini ya Orang-orang itu Selalu mengkhawatirkan Jejak digital Jejak digital Menurut aku ya Jejak digital Yang valid Yang valid itu Yang harusnya kita takutkan Itu kalau ada Bukti Ada bukti Ada fakta Ada foto Dan ada kejadian Dan ada perbuatannya Selama itu gak ada Hanya orang Orang itu bisa memfitnah kita Tapi kan gak selamanya orang pinter kak Gak penting Gak penting juga Karena Yang harus kita pedulikan Justru orang yang pinter Kalau kita mau Mengedukasi orang yang bodoh Mohon maaf nih ya Orang yang bodoh Tapi dia gak mau pinter juga Ya itu udah Udah nasib dia Memang harus bodoh gitu Kalau aku tuh ngeliatnya gitu Sekarang Ini resiko aku Misalnya sebagai Orang yang Aku gak ngerasa aku Public figure juga Sebagai resiko aku Sudah masuk dalam Public figure Aku sih Lebih seneng aku Dibilang pekerja lah ya Lebih bermanfaat Buat kerewaan aku Kalau misalnya Ada Ada ucapan yang Aku tuh tau Ini tuh Keji banget loh Fitnahan-fitnah Tapi itu resiko aku Bermain sosial media Di-take it gitu Tapi balik lagi Misalnya kalau ada orang Yang meyakini Aku cuman bilang gini Itu disebarkan dari Orang seperti apa Apakah aku patut untuk Tanggapi Apakah aku patut Untuk klarifikasi Dalam hidup aku Aku tidak akan pernah Sekalipun Mengklarifikasi hal Yang tidak perlu Aku klarifikasi Tapi dalam agama Boleh klarifikasi satu kali Setelah itu cukup Kalau kita mau Buat apa Karena aku sekarang Pada posisi yang Berpikir kalau ada Orang yang meyakini Ucapan itu Dari orang yang Seperti itu Mohon maaf nih ya Mohon maaf nih ya Kalau aku menyamakan Orang-orang yang yakin Dengan Ucapan yang orang Ucapan itu ya Memang pola pikir Kalian Hidup kalian Dan Apapun yang ada Di hidup kalian Emang selevel Lama orang yang Meluarkan itu Tapi ada Ada lagi ya Satu pemasukan Pemikiran dari Satu ulama yang Kalau mau Meluruskan Luruskan sebenar-benarnya Sehingga tidak menjadi fitnah Dan Orang itu Berpikir tidak baik Terhadap kita Karena nanti Dia yang memfitnah Akan menjadi dosa Jadi Kecilkan dosa tersebut Aku juga gak tau nih Jadi pro and contra lah Pada saat aku Kayak kemarin Aku berpikir Ah yaudahlah Seterserah apapun Yang kalian mau bicarakan Yang tau hanya saya Dan orang-orang terdekat saya Dan sebenarnya Pihak-pihak terkait Juga sebenarnya tau Dan kalau aku Banyak bicara pun Banyak sesuatu hal Yang tidak perlu dibicarakan Tapi kalau aku Mau membuka semuanya Kelarlah sudah Habislah sudah Aku belum cerita sih Ke kakak Ada satu hal yang Hah Aku benar-benar Memecahkan Permasalahan yang sangat Pelik sekali Masya Allah banget ya Aku gak ada cerita Ke satu orang pun Tapi gak tau ya Someday mungkin Setelah Sepuluh atau dua puluh tahun nanti Masyarakat akan Akan tau Aku jadi penasaran Aku apa yang gini lah Agak sulit Agak sulit sih Tapi Ini aku udah Bicarakan kesini nanti Mungkin suatu saat nanti Sepuluh atau dua puluh tahun Nanti Akan Ya Akan terjadi Sesuatu Apa yang diketahui Akhirnya sama masyarakat Yaudah Aku sudah tau Sebenernya Dan aku Mencoba untuk Meminimalisir Keadaan yang terjadi Sudah pikirkan sendiri Yuk kita lanjut Apa komentar Kak Fitri Terkait berita Yang sedang heboh Mengenai kesetiaan Pada pasangan Iya Ini lagi marah Tapi aku juga bingung Juga tuh Gitu komentarin Berita yang sedang viral Tapi akhirnya Si istri Si istri sah itu Sekarang ikut dibully Aku gak tau Aku gak ngikutin Misalnya kalau Masalah kesetiaan Pasti ada aja ya Cuman pilihnya Jadi viral Apa gak viral Yang viral yang mana Jadi Ada seorang pilot Menikah dengan Perempuan Dan akhirnya Maaf ya aku sambil makan Gak apa-apa Kita biar relax Saya Gak apa-apa dong Akhirnya Dia tuh boleh Dia akhirnya Kayak Udah selingkuh Katanya ketahuan Maaf ya kalau salah Ini dimasukin Sama si Tim-tim ini Biar Biar heboh Jadi Ketahuan Empat atau lima kali Gitu Selingkuh Sama wanita yang sama Katanya Oke Dan akhirnya Si wanita itu Klarifikasi Katanya udah pernah menikah siri Sebenernya Berarti Ini si Si pilotnya udah menikahi Si perempuan Dan akhirnya Sekarang Aku gak tau kenapa Si istri-istri Kok jadi dibully Aku gak tau nih Kenapa Bisa komen ya di bawah Terus jelasin Aku Agak Gak terlalu Pemahaman Nah komentar kakak Bagaimana menangkapinya Aku tuh susah ya Kalau mengenai Kesetiaan Masalah hati Kadang-kadang Semua rumah tangga Pasti melewati itu Termasuk aku Aku pernah melewati itu Tapi Katanya wajar sih Diselingkuhin Soalnya istrinya kayak gini Gini Mohon maaf ya Kalau salah ini Aku baca doang Aku gak gak nih Ngomong gitu Karena Di diri aku sendiri nih ya Pada saat misalnya Aku menemukan pasangan aku Tidak setia sama aku Aku pasti ngaca diri aku sendiri Pasti kan ada salah di aku juga Apa yang Apa yang menjadi Sehingga 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 di dalam Sehingga di dalam janji dia Dulu yang misalnya Apa namanya Menikahi atau Hidup bersama aku itu Akan setia sehidup Semati lah gitu Kok kenapa Tiba-tiba berubah Kalau aku melihat Apapun Perubahan dari pasangan itu Gak 100% Kesalahan dari mereka Kesalahan dari Laki-laki Kadang-kadang nih aku Tidak membenarkan Perselingkuhan Tidak sama sekali Kadang-kadang nih Perempuan juga banyak yang Gimana ya Lupa kodratnya Satu lupa kodratnya Kedua tidak punya Apa tuh namanya Bright Apa sih Susah ngomongnya Makanya aku tuh selalu Tekankan ke semua Perempuan Jangan pernah Kita itu Segimanapun Mampunya laki-laki Segimanapun Kaya rayanya Laki-laki Kita mau apa juga ada Itu tetap harus punya Harga diri Karena laki-laki itu juga Sebetulnya di dalam hatinya Juga gak suka Kalau ngeliat perempuan itu Gak punya Value-nya di hidup Menurut aku ya Sekarang kan Apalagi kan banyak banget tuh Usaha-usaha yang bisa dibikin ya Sama Perempuan yang gak usah Ninggalin rumah Misalnya kalau laki-lakinya Keberatan ninggalin rumah Itu di dalam Segi ekonomi ya Aku ngomong satu-satu nih ya Di dalam Segi ekonomi Begitu tentu Perempuan harus punya pegangan Istilahnya Kalau misalnya Aku boleh ngomong Sesimpel ini Kapanpun kita mau Ditinggalkan Kita gak merasa takut Ya karena kita udah Punya value yang Karena kita punya tegang Minimal kita bisa Mencari rejeki Untuk isi perut kita deh Segimana sih isi perut kita Satu itu Kedua Kadang-kadang menurut aku Banyak banget nih Perempuan-perempuan itu Yang pede banget Merasa Karena dia udah menjadi istri Dia suka lalai dengan dirinya Misalnya Tapi di dalam agama juga Kayak gitu loh Kadang-kadang Iya Kan Dalam agama sering banget Kita kalau Mengikuti kajian yang Tentang rumah tangga Itu banyak banget Ibu-ibu Jika di dalam rumah Dia gak mau dandan Dia apek Dia masak Dia gak wangi Dia pakai daster Tapi sedangkan Kalau keluar rumah Ketemu laki-laki lain Dia wangi Dia cantik Dia juga Apa namanya Ya Apa Menarik lah gitu Sedangkan di dalam rumah Dia tidak Berpenampilan untuk Supaya Suaminya cepat pulang Aku tidak Tidak Membenarkan ya Tapi Maksudnya kita sama-sama Berintrospeksi diri Itu Maksud aku Ada beberapa Sebetulnya yang harus diperhatikan juga Sama perempuan Jangan lalai juga untuk Merawat diri Tampil menarik Jangan memang bener tuh Jangan tampil menarik itu Oke lah Misalnya gini ya Kadang-kadang nih Aku gambarin diri aku ya Ya aku kalau di rumah Tentu gak serapi Aku kalau di luar rumah Seenggaknya Seenggaknya Jangan Jangan Apa tuh Jangan sembrono banget gitu ya Atau mungkin misalnya nih Kadang-kadang perlu juga Aku tuh setiap hari Kalau mau keluar rumah Kalau suami aku ada di rumah Aku harus lewatin Halus lewat depan muka dia Dengan baju rapi aku Untuk mengingatkan dia Iya Untuk mengingatkan dia Biar ada gejolak gimana Pikir lagi Pikir lagi Kalau misalnya Mau menukar hidup aku Dengan orang lain Apa yang lu cari Gitu kan ya Jadi aku kalau misalnya Suami aku masih ada di rumah Terus aku udah siap ke kantor Aku punya pintu dua Tetap aku harus lewatin depan dia Seenggaknya dia tahu ya Maksudnya Kalau misalnya Di dalam Di dalam perkataan Orang bisa melakukan Apapun Ingat Kita pun punya hak yang sama Kita pun bisa melakukan itu Cuman kan kalau perempuan itu Gak begitu ya Mikirnya kan panjang ya Kalau ada Ini aku ya Misalnya kalau ada Keributan Atau ketidaksetiaan Di dalam rumah tangga itu Sebetulnya Perempuan juga bisa membalas Kalau mau Iya Itu kan Maksudnya Laki-laki bisa begitu Sebenarnya perempuan Sebenarnya perempuan Juga bisa Tetapi Maksud aku Tetapi Gak begitu juga Gitu ya Kita ngaca dulu nih Kalau misalnya kita sudah Maksimal melakukan Yang terbaik Buat Keluarga Buat Apapun kita udah ngerasa Yang terbaik nih Apa sih yang dicari Hidup ini Mempertahankan dengan 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 ngerasa Kita itu gak dihargai Atau kita asal ada Atau Apa nih Kalau aku di dalam posisi Seperti yang Oh Kadang-kadang kan suka nyebelin Laki-laki itu suka ada nih Karena aku Rata-rata berteman sama cowok ya Aku suka sebel banget Kalau ada laki-laki Ngomong R.I.1 gitu Istri Itu benar-benar Aku selalu Selalu noleh Maksud lo Kalau lo ngomong R.I.1 Berarti harus ada Kedua Ketiga gitu kan Kan gitu ya Masa di dalam kepala aku tuh begitu Jadi kalau aku ada Ada teman cowok Duh Ini udah pulang Maksud ya Aku bilang gitu Berarti kamu harus Kalau ada Satu harus Istighfar gitu Selalu gitu kan Istighfar Tapi kadang-kadang aku sendiri Aku sendiri Kalau ada teman-teman aku yang curhat Mengenai masalah Ketidak setiaan di dalam hubungan rumah tangga Aku paling orang yang gak mau Ngasih saran Bener-bener Karena masalah hati itu gak bisa Orang lain ikut campur Kalau kita gagal sebagai Orang tua ya Janganlah wariskan kegagalan itu di Jejak digital Iya nanti jadi panutan Jadi contoh gitu Istilahnya gini Kita punya anak Anak kita nanti akan dilamar orang Semua terekam Malu kan baca Itu lah itu yang aku jaga Sebenernya kan Kenapa aku selalu kayak Sedih dengan jejak digital Yang orang-orang selalu membuatnya Seolah-olah Itu hampir rata-rata Seolah-olah Seolah-olah katanya Aku bilang begini Bilang begini Padahal aku tidak pernah Membuat statement seperti itu Kadang-kadang itu yang aku Sangat sesalkan Kalau masalah Oke kita balik lagi ke Yang tadi Akan ada abisnya Kalau kita kalau gini Kita balik lagi yang tadi Halah ini apalagi Besan aku Apa nih pertanyaannya Ini ada artikel terkait Fitri Sahul Teru dengan olah Ramlan Apa tanggapan kah Fitri Tentang artikel berikut Persahabatan sempat renggang Olah Ramlan bongkar Alasan tak tegur Fitri Sahul Teru selama 6 bulan Jujur aku gak tau nih Makanya ini alasan yang dibilang Olah apa nih Aku kan gak tau juga Alasan dari dianya apa Tapi dari kakak sendiri Merasa baik-baik aja Aku emang sempat berseteru Dengan yang viral kemarin itu Ada aku mute Aku mute Instagram dia Sehingga aku gak ngeliat lagi Tapi kan ada alasan dari pihak aku juga Yang sampai hari ini Aku gak mau ngomongin kan Kenapa? Tapi udah disampaikan Makanya ini kan ada Ada alasan Persahabatan ada Bongkar alasan tak tegur Alasannya apa Yang dia ungkapkan Itu apa Karena kan Di diri aku pun Ada alasannya Tapi kakak Tidak pernah Tabayun berdua Oh sudah Kalau itu sebetulnya Maksudnya Dengan kata-kata Aku mute dia Itu ada alasannya Gini deh Ini contoh kecil ya Aku Aku spill sedikit ya Aku spill sedikit Ini kan lagi musim kampanye Itu kejadiannya itu Kampanye tahun dulu Pada saat dia lagi Berkampanye di kampung aku Salah satu aja ya Salah satu kenapa aku tuh Merasa kecewa Boleh dong aku manusia Biasa kecewa Kebetulan kakak aku itu Adalah tokoh disana Yang aku titipkan Untuk nih sahabat aku Biasaan aku berkampanye disini Tolong titip Kalau kamu yang Aku titipkan Kalau kamu berkunjung ke Dapil Kamu bakal mampir gak Ke rumah kakakku Mampir dong Ya udah Ini kan enggak faktanya Boleh dong Kalau aku juga punya kecewa Bagaimana aku yang Bener-bener itu Menitipkan Sahabat aku Ke dia Tetapi aku ditegur Sama keluarga aku Kenapa dia gak pernah mampir Aku bisa bilang apa Selalu di dalam hidup aku Keluarga nomor satu Apapun itu alasannya Itu Sebenernya kalau aku Babiarin lagi Juga buat apa Tapi Aku juga Seperti kamu bilang tadi Kalau bisa Apa Kalau aku berhak Membela diri Sesimpel itu aja Kenapa ada alasan Salah satu alasannya itu Jangan jadi viral lagi Tapi akhirnya sudah clear kan Ya udah Gak ada Persahabatan yang Gak ada masalah Ya betul Tapi Tapi Boleh tanya ke Ola Itu pun aku yang Minta maaf duluan Aku yang menegur dia duluan Lillahi ta'ala Hanya Allah yang tahu Kebenarnya Aku memang Mengucapkan Emang aku mute Pada saat itu Ini bener Karena apa Untuk aku itu tidak Mempunyai Kalau misalnya Ngeliat Lagi dia kampanye Lagi dia apa Aku gak punya rasa yang Pengen tahu Gitu loh Dia ke rumah kakakku gak sih Dia ngapain aja gak sih Kan Itu seperti aku itu Menjaga Menjaga hati aku sendiri Tapi boleh kok Kan juga kan Kayak kita Mengunfollow Mau mute Mau blog dulu Itu sebenernya boleh Untuk melindungi Diri kita sendiri Tapi Ya itu kan Hanya untuk sementara Aku pun juga tipunya Kayak gitu Tapi kan seolah-olah Ini media ini Seolah-olah berita besar banget Sekolah-olah aku ini yang Bagaimana banget Padahal gara-gara Kata-kata mute doang Yang aku pun punya alasannya Sebetulnya Untuk itu gitu ya Bagaimana Bagaimana keluarga aku Dengan suka rela Masangin bendera Apa tuh namanya tuh Kalau bukan bendera Tuh apa namanya Foto itu yang Bukal ada Pinggir jalan Semua kan harus dipasang Apa tuh namanya Bener Bener Seenggaknya aku kepengenlah Disapa Paham Itu sebetulnya Sehingga Ada teguran dari keluarga aku Yang Ya aku Gak bisa ngomong apa-apa juga Selain ya sudah Kalau gak mau bantu Ya jangan Oke selanjutnya Fitri Memanggil Kak Fitri Memanggil oleh Ramlan Dengan sebutan besan Apakah betul ada hubungan keluarga? Gak ada Jadi anak dia Sama anak aku itu Yang Renzo seumur Sama Alina Yang Naira seumur Sama Sian Jadi kita suka bercanda Udah lah daripada Jadi itu gak Jadi gak besanan beneran Daripada kita Nanti susah kan Udah pasti Tau nih Renzo Aku suka bercanda Besan aku bilang Seenggaknya Kalau kita berjodoh Nih anak-anak kita Gemes banget Iya Seenggaknya nih Kalau Alina berjodoh Sama Jojo Rumah udah gue bikinin Bagus Aku bercandaan Gak mau besan Nama anak aku Rumah udah bikinin Bagus Terus yang Sian Kan ini juga Menairah Berkualitas Dia Pinter Ya ini mah Candaan aja Oh candaan Asli aku masih Masih bertanya-tanya Apakah Emang ada keluarga Beneran Jadi Sejak hari itulah Kita itu Biar jadi doa ya Iya insya Allah Bisa kan Anak-anak kola juga Anak-anak baikan Aku juga Tau ibunya Jadi kayak Udah lah Daripada kita nanti Pusing-pusing Anak-anak kita ini Udah Orang tuanya udah tau Terus kan aku lagi bikin rumah Buat Jojo kan Tuh Alina udah gue bikinin Di sana Ya besannya Besannya gitu Ih gemes banget Aurel Nanti deketin Jojo Apakah benar Kak Fitri Sekarang lebih fokus Kepada diri sendiri Daripada mengurusi Hal-hal yang tidak penting Ya itu benar Rencananya sih begitu Tapi kalau misalkan Ada yang minta tolong Tolong-tolongin Kan itu fokus Rencana Rencana Setiap tahun pun itu Rencana Tapi mungkin sekarang Aku Benar-benar akan Apa ya Akan selalu mengingatkan Tolong ingetin juga ya Kan aku udah bilang Kita saling mengingatkan Kamu ingat tau ya Kalau minta tolong Kalau ada yang minta tolong Stop Stop Kita menjaga diri kita Sedihkan Sebenernya bukan yang Nggak mau nolongin sih Tapi lebih ke Kita punya self care gitu loh Lebih gini ya Lebih Jangan sampai kita Melakukan kebaikan Yang akhirnya kebaikan itu Kita sesali Bener Aku nggak mau lagi Jadinya seperti itu Insya Allah Misalnya Kalau memang aku Diberikan Apa namanya Kekuatan lebih Diberikan waktu lebih Ya Ya aku Tetap akan menjadi itu Tapi mungkin Nggak se Nggak menghabiskan waktu Untuk itu Karena aku punya anak Lagi sekolah di luar kan Bukan kita nggak ikhlas ya Ini aku contohin sampel Misalkan kita menolong orang Udah kita menolong orang Ya nggak apa-apa lah Misalkan orang itu Tidak menghargai Apa yang kita sudah lakuin Nggak apa-apa Insya Allah Karena kita ikhlas Tapi Kalau misalkan Pertolongan kita Akhirnya di bumerang Jadi di fitnah Itu kan bete kak Gitu Iya sih Dan itulah yang Itulah yang sering terjadi Terhadap diriku Ya mbak Penggungkur dosa lah Kan nggak bisa Nggak bisa disampaikan Itu apa Itu loh kak Bukanlah Aku bukan tipu orang Ini kamu dari tadi Itu kayaknya Tersirat dan tersaret Aku jadi penasaran Oh iya iya Ya kan Aku ingat banget Pada saat aku Karena aku tahu ya Maksudnya aku mengenal kamu Memang di sosial media awalnya Bagaimana sih Ini tuh siapa sih Gitu kan Aku selalu nanya tuh Waktu ribut sama yang Siapa Medina Medina ya Medina Ini karena kan pada saat itu Memang aku di Ini aku bukannya Ngebahas yang orang yang sudah Mudah-mudahan Disegerakan Masalahnya Segera bebas Ini pengguna pada saat Kan kakak tadi menemenin aku Jengu Iya Aku menemenin dia Karena pada saat itu pun Aku kenal sama dia Dan aku sempat ditawarkan alat Sama dia Untung nggak jadi beli kan Tiba-tiba kan aku ngeliat tuh Dia ini sama aku Ini siapa sih Gitu kan Baru tahu kan Baru tahu aku Baru tahu Oh bagaimana kamu sering dibantu orang Gini Sampai Entah kenapa Aku juga nggak ngeliat Nggak ngeliat apa-apa Pada saat aku umroh terakhir kemarin Ada jeda Ada jeda Antara Solat Ashar ke Maghrib tuh Aku nggak mau keluar lagi Dari masjid Aku duduk lah di Posisi aku udah enak banget nih Ngahadep Kaabah Kalau aku keluar kan sekarang Masuk ke dalam masjid Di Kaabah kan susah banget kan Muter-muter Mau dapet tempat duduk Susah banget Jadi aku nggak mau pergi Sampai nunggu maghrib Apalagi sih Memang itu nggak dibenarkan Yang nggak dibenarkan Aku liat lah handphone Ceritanya Aku liat handphone Kenapa yang keluar muka kamu Masya Allah Tabaraka Allah Dillahita Allah ya Aku Aku tuh sambil ngeliat Kaabah gini Aku ketik Ica Semoga Kamu tetap menjadi orang baik Di apa itu aku itu ya Masya Allah Aku bener-bener itu Bener-bener spontan Aku ngerti Tapi aku dibully Apakah aku salah Mengucapkan doa itu Barulah aku Tahu masalahnya Setelah aku tanya Ada apa Ya aku sih Doakan semoga Yang terbaik buat semua Masya Allah Tabaraka Allah Itu itu ceritanya Sampai aku nggak berhenti-berhenti Astagfirullahaladzim Tapi aku kenal Kak Fitri Gara-gara gini loh Ada Seseorang Yang minta Tolong sama aku Iya kan Supaya untuk kayak Ayo dong bantu Laporan polisinya Supaya begini Nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah Gitu Ya kakak tau lah Ya Ya Dengan adanya Kita punya Relasi Itu kan Ya lumayan mempengaruhi Seenggaknya Harus kita bertanya Maksudnya ada orang Mau ngelaporin gue Bukan-bukan Beda lagi nih Terus udah gitu Buat laporan Terus Setiap minggu Gimana laporan ini Naik dong Gimana laporan ini Naik dong Karena permintaan Karena permintaan ya Saya ini hanya Dimitain tolong nih Saya dimintain tolong nih Aku sempat seuzon Sama orang lain Ternyata kamu ya Ternyata Datang apa Lawan ini Untuk mendamai kan Terus gue kayak Gue udah capek-capek Kan aku mistah banget Balik ke beres krim Ternyata kamu dalangnya Loh Bukan aku lho dalang Ternyata kamu Bukan dalang lho Permintaan Tolong Yang Saya tolong Dengan ikhlas Tapi kamu harus Baca ini Karena dimintakan tolong Tunggu nih Kamu pasti ngakak nih Baca ini Jadi pada Sebelum tahun baru Jadi aku wean Sama orang yang Aku dikirimin Tunggu Aku dikirimin Sama lawyer aku Aku dikirimin Sama orang-orang Di baris krim Tuh Udah aku Capek Ini aku Wea dia nih Itu aku kenal gak kak? Ini ya Ini ya Aku wea dia Terus aku bilang gini Sama dia Sekalian nih ya Gue mau minta maaf Waktu itu gue pernah Lu yang ada di belakang itu Ternyata bukan Lu sih nuduh gue Aku udah Udah lah Dama itu lebih indah Dua Kedatuh lagi rambut aku Aku sebenernya cinta kedamaian Tapi Kalo ada yang minta tolong Dan aku lihat Memang dianya yang terzolimi Ya aku bantu Makanya biasanya Kadang-kadang orang Ini kayak gini-gini Aku pelajari dulu Kan ada Lawyerku kan Bang Ramzi Bang Ramzi kan maksudnya Pendidikannya jauh lebih tinggi Secara hukum Abang menurut abang gimana Ah ini dia Begini-gini Terus kita juga liat Profiling juga Orang ini layak Dan patut gak buat kita bantu Gitu loh Akhirnya Pada saat itu layak Layak Kamu bantu Aku juga ngerasa pada saat itu Aku layak juga Gini loh namanya kita Telepon Soalnya nangis-nangis Namanya temen Tapi sekarang aku Kasihan Ini rambut aku jatuh terus Disini Aduh panas Juga gak tau Tolong dong kasih tau Salah aku dimana Gitu Mau kau tanyain gak Aku merasa aku Ditinggalin Gue tanyain ya Gitu Kan lo boleh Ingat Fitri 2024 Jangan ikut campur urusan orang lain Oh iya kan Kita harus Kita harus berjanji Untuk saling ingatkan Kita fokus untuk Aku mau Fokus aku Beli rumah Jakarta Minimal 20 miliar lah Amin ya Tapi kan kamu lagi Lagi ini kan Lagi ikutan Ini kan Apa Apakah Nyalek Iya Mudah-mudahan menang Dapil Delapan Cipondo Karam Tengah Tanggerang Pinang Celadu Nanti aku ikutlah Sekali-kali Kalau kamu lagi Nomor satu Marisha Mulyana Beroras Kampanye Pengen tau Kalau kamu Pidato gimana Pidato Aku di mecek Kalau udah mau jadi channel Kita harus pinter-pinter Nih ya Ini pesan dari aku nih ya Mudah-mudahan ya Amin Perempuan-perempuan Indonesia Yang duduk di parlemen Orang-orang yang berani ngomong Tapi bukan ngomong doang Menurut kakak Kalau aku Kamu sih berani Kamu berani Udah terbukti Kamu bisa bela orang Itu kan udah Masya Allah Kabarakallah Mewakili rakyat Kamu sebelum duduk Di Dewan pun Udah menolong rakyat Amin 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 Iya lah Harus lebih lagi Setelah duduk disitu Harus lebih lagi Menolong rakyat Aku sih udah pasrah Kaudara Allah Kalau Allah memang Minta aku Duduk disitu Insya Allah ya Aku setiap turun Kayak gitu kak Semua kan Diniatin Bu saya minta doanya Doa bukan untuk kayak Coblo saya Saya harus menang Enggak Minta doanya Jikalau memang Saya ditakdirkan Kaudara Allah Saya menang Ya doakan Supaya saya Aman lah Saya bilang Tapi kalau memang tidak Ya berarti banyak motorotnya Di dalam sini Kata Allah Udah lah Jangan gitu Supaya nanti Kenyataan Soalnya kenyataannya Nanti takutnya Tanggal 14 Februari Banyak orang stress Jangan sampai Tapi kak Dari 12 caleg Misalkan Contoh yang menang Cuma dapet 1-2 kursi Itu gimana Pie Uang keluar udah banyak Aku gak pernah tertarik Untuk itu Karena aku tuh Gak punya nyali Untuk itu ya Sebetulnya Di dalam hati aku tuh Gak usah aku deh Gitu Ini kamu mudah-mudahan ya Berani aja ngomong Jangan kalau udah disana Itu takut Mau bersuara Berani aja ngomong Membela rakyat ya Kira-kira aku berani Ngomong gak sih Berani lah Apa lagi nanti Yaudah Resolusi Kak Fitri Di tahun 2024 Kaya udah kaya Temen baik Udah banyak Apalagi gak Apa ya Kalau dibilang Setiap tahun Resolusi aku tuh Banyak banget Sampai Tapi aku tuh Dalam posisi hari ini Karena Tahun Tahun 2023 itu Hal paling berat Itu buat aku Ditinggalin anak sekolah Jadi resolusi aku itu Apa ya Lebih-lebih lagi Fokus ke Anak-anak sih Terutama Yang masih ada di rumah Keira dan Renzo Tentunya Karena Waktu itu cepet banget Berlalu Kayak sakit hati banget Begitu aku Tinggalin anak aku Di Kanada Aku nangis pulangnya Itu gak berhenti Karena Kok ngerasanya Baru kemarin Dia aku lahirin Sekarang dia Udah nyinggalin aku Terus udah bisa Mandiri Udah bisa Ngomongnya itu Udah Kayaknya selevel Dengan apa yang aku pikirin Bagaimana nanti dia akan hidup Bagaimana masa depan dia Aku ngerasa Mungkin terlalu sibuk aku Untuk Pekerjaan aku Sehingga ngerasanya Banyak banget Kekurangan yang Aku berikan ke Nairah khususnya Sebagai anak aku Waktu Resolusi aku Pengen lebih Itu tadi Fokus ke anak-anak Sama ke kerjaan Gak boleh Ngurusin orang lain Kan udah berjalan Dari kemarin Untuk saling mengingatkan Janji mulu Janji mulu Janji mulu Ujung-ujungnya Yaudah lah Tolongin kasihan Biasanya kakak gitu Itu naluri ya Kak gimana ini Kak aku dapet surat Yaudah lah Kita jengukin kasihan Eh tapi iya ya Kalau misalnya Karena aku juga kenal kan Insya Allah Kalau misalnya kamu mau jenguk Aku ikut Aku ikut Coba aku pikirkan kembali ya Quotes of Kak Fitri Sahulteru Terakhir Terakhir ya Mudah-mudahan Ini mengena di hati kalian semua Karena ini Quote pertama yang aku Kasih buat temen aku Yang selalu takut Untuk melangkah Selalu mikirin Omongan orang lain Khususnya dalam Pekerjaan dia Nih Dengar simak Baik-baik Gak usah Perdulikan Omongan orang lain Sikap orang lain Yang tidak punya Kontribusinya terhadap Hidup kita Gitu ya Betul Kalau lu ada di hidup gue Jadi gue pikirin Asyik banget sih Jadi gitu Jadi sleigh aja Jadi sleigh aja nih Tasnya Brand coffee Trisawteru nih Ini aku bakal pakai Bertiga Ini sama Amelia Sama Nandi Ada Keren banget Karena menurut aku Terlalu Mohon maaf ya Terlalu jengah Aku dengan Flexing-flexing Perempuan-perempuan Yang harus punya tas oren Orang kalau udah Terlalu kaya Tau kan Paham kan Jadi kayak udah Apa sih Bosen banget Gue dengan Flexing-flexing Kayaknya menjadi Apa ya Identitas diri Sehingga Kalau misalnya Pakai brand itu tuh Merasa Jalannya boleh begini Gitu Gitu ya Aku biasa aja Malu Aku mau orang-orang kaya Sekarang Itu nih ya Akhir-akhir ini kan Seperti itu Dulu kan gak begitu Sampai ada Kalau misalnya nih Kalau misalnya Teman-teman aku nih Banyak Jangan marah ya Kalau keluar negeri Bisa bawa Bermacem-macem Gitu ya Maksudnya Model Warna Dan apa tuh Brand si orange itu Dengan foto di pinggir jalan Bahaya Bahaya Astagfirullahalazim Nampok nanti Di jalan Bawa aja ini nih Iya Harganya berapa nih Kak Aku nih beli sih Tapi biar Kak Fitri yang jelasin 3 jutaan Kalau gak salah Murah banget Tapi kulit asli Tapi kulit asli UMKM ya Tapi aku yang paling Paling aku seneng itu Ini nih Pengrajinnya itu Bener-bener Pakai tangan Aku sampe nongkrongin Bisa serapi ini loh Walaupun kecil Muatnya banyak tuh Kasih tau deh Segera ini kulit beneran Tuh Uh lala Bisa masuk banyak Aduh untung gak ada Kak aku juga mau kasih Kak Fitri parfum Brand aku Di sebelah kanan Kak Fitri Kak Fitri bisa Pilih Yang Kak Fitri mau Demi apa ini buatan kamu Iya brand aku Oh tadi aku pas begitu masuk Aku ngeliat ini parfum apa Cantik banget Iya kan Parfum cantik Lokal udah kayak parfum luar kan Kak Iya 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 Aku gak tau ini parfum Kok mau Ini enak kok ini Itu yang seger tuh Yang bulet tuh Yang mana Satu lagi Tuh inilah aku senengnya itu Makanya aku tuh selalu Men support Kalau kata Bahasa kekiniannya Woman supporting woman ya Laki-laki selalu marah Kenapa sih yang disupport cewek terus Carilah cowok yang masuk Gitu Ini Nanti kalau lebaran bisa jadi hampers Kan keren banget kan Orang gak tau Kak Oh ini enak banget Oh ini enak banget Iya kan ini enak banget Aku mau yang ini Kalau menurut kakak ini harganya berapa kira-kira 1,5 Salah Cuma 465 ribu Dengan packaging Ini pake besi loh tuh Iya karena aku ngeliat ini Ini juga berat Berat kan Aku jual cuma 465 ribu Demi apa Demi Allah Bisa dibeli di Di mana E-commerce terdekat Itu masih baru jadi Enak banget ini Enak banget kan Wanginya mewah ya Bisa beli di e-commerce terdekat Shopee Tokopedia Di Partik X BT Batik Terus Takut lupa aku mau masukin Oke guys Thank you for watching Terima kasih juga Undangannya aku seneng banget Akhirnya kita bisa ngobrol Baik lejekinya Bahagia terus Bahagia dunia maupun akhirat Istiqomah terus Dalam agama Dalam kehidupan yang menjadi lebih baik Amin 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 Raba lalami Tetap jadi wonder mama Amin Kakak juga Tetap jadi ultraman Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum